Hai Hei Alhamdulillah Bapak-Ibu sekalian yang berkata pada malam hari ini kita kembali di peraturan makan Allah SWT dalam kajian latin dan mohon maaf karena masuk lagi karena ada rencana mau ke Jakarta besok dan kita pada kesempatan kali merupakan pertemuan yang ketiga di dalam mengkaji kitab mafhumul bid'ah wa'atharu hafil fatwa ini baru ditanyakan apa sudah ada tercemahnya sudah ada ini ini nanti bisa di cari mungkin perlu menambah usaha ini mesir nanti kita sampai pada pertemuan yang ketiga hari ini pertemuan yang pertama yaitu kita bahas tentang kamaruddin tentang sempurnanya agama ini agama ini sudah sempurna sehingga tidak membutuhkan tambahan apalagi pengurangan ya kemudian yang kedua pertemuan kedua kemarin kita membahas mengenai ya peringatan untuk supaya kaum muslimin menjauhi perkara-perkara yang baru yang berkaitan dengan agama yang tidak ada tuntunannya tidak ada tuntunannya tidak ada pijakannya tidak ada dadilnya ya baik yang istilahnya nason maupun dinanatan baik yang tersurat maupun yang tersirat nah sekarang kita masuk pada pembahasan yang ketiga yaitu al-ijma'u ala agami khawminna zillah an hukminlah an hukmin lillahi ta'ala jadi yang perlu kita yakini ya mas kalian ya bab ini adalah bahwa para ulama sudah sepakat tidak ada satupun masalah di dalam kehidupan umat ini kecuali pasti ada jawabannya di dalam Quran dan Sunda itu yang ingin kita bahas pada malam hari ini jadi semua masalah baru kalau yang lama kan pasti ada jawabannya termasuk yang baru bahkan yang sama sekali baru kalau ditanya di dalam agama kita pasti ada jawabannya pasti bisa menjelaskannya bisa menundukkannya ya bisa untuk mengarahkannya tidak ada yang tidak ada penjelasannya di dalam kitabullah wassana rasulullah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh lima kanat nususus syariah ala kasratiha ma'dudah ma'dudah jadi karakter dari syariat Islam ini apa ma'dudah berbilang maksudnya udah banyak tulangnya tetapi tetapi tetap ma'dudah tetap ya terbatas maksudnya apa ya sudah selesai kan sudah 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 sempurna sudah tidak penambahan lagi sementara masalah-masalah jadi ada pun peristiwa-peristiwa yang baru terus datang sini berganti sebagiannya itu merupakan pengulangan yang lama sehingga mudah untuk mendapatkan jawabannya dari Koran dan Sunnah sebagiannya bagi orang awam betul-betul seperti hal yang yang baru sehingga dirujuk pada kitab-kitab yang lama tidak ketemu nah dan ini mungkin terjadi karena namanya dinamika manusia manusia ini kan manusia ini kreasi ya daya kreasinya daya rusaknya ya daya pikirnya itu kan luar biasa sehingga memunculkan ide-ide baru gagasan baru yang mungkin penemuannya itu tidak ada di masa-masa yang lalu atau kalaupun ada tapi masih samar-samar masih tersurat tersirat misalnya nah ini kan membutuhkan nah keyakinan para ulama ya mereka semuanya sangat yakin bahwa semua perkara-perkara yang baru itu pasti ada jawabannya di dalam kitabullah dan Sunnah Rasulullah SAW ya jadi jawaban itu ada yang sebabnya langsung maupun tidak langsung Tafsilan atau taksilan baik dia sebabnya nanti terperinci jawabannya atau mungkin jawabannya sifatnya yang pokok-pokok Nason atau dilalatan baik itu nanti jawabannya itu sifatnya tersurat jelas-nasnya maupun dilalatan sebabnya yaitu tersirat nah gitu jadi ketiga-tiganya ini langsung tidak langsung terperinci maupun pokok-pokoknya tersurat tersirat itu semuanya kalau dikembalikan pada kitabullah dan Sunnah Rasulullah SAW itu pasti ada jawabannya pasti ada penjelasannya karena apa karena telahnya kembali kepada Al-Quran Allah SWT berfirman dalam surah Al-Nam ayat yang ke-38 maa farradana fil kitabi min syai' dan tidaklah kami tinggalkan di dalam kitab ini yaitu Al-Quran min syai' tidak satupun yang yang terlewatkan tidak ada yang terlewatkan semuanya ada penjelasannya di dalam kitabullah dan Sunnah Rasulullah SAW mungkin ada yang ngejek-ngejek begini ah masa bener begitu contohnya apa contohnya vaksinasi ada nggak dalam kitabullah vaksin atau apa lagi misalnya misalnya apa yang baru traffic lain lampu merah dimana di dalam kitab lu mana kan tidak ada katanya semuanya ada nah itu kerjanya orang yang usilnya begitu nanti kita lihat koreanya jawabannya tapi tidak kita cek sekarang tetapi prinsipnya di dalam Al-Quran disebutkan Al-Nam ayat yang ke-38 ini maa farradna fil kitabi min syai' jadi tidak ada satupun perkara di muka bumi ini kecuali pasti ada jawabannya tidak ada yang tertinggal sama sekali tidak ada yang luput sama sekali atau dalam Surah An-Nam ayat yang ke-89 dan kami telah turunkan kepadamu Alkitab yakni Al-Quran sebagai penjelas atas segala sesuatu jadi ini ini mulai kelihatan mulai kelihatan jadi maksudnya tadi maa farradna salah satu jawabannya adalah turunnya Al-Quran itu merupakan tibiana sebagai penjelas atas segala sesuatu maksudnya apa maksudnya segalanya ada itu bukan semuanya dicantumkan dalam Al-Quran bukan begitu maksudnya tetapi Al-Quran mempunyai penjelasan atas apa yang ada di muka bumi ini Al-Quran maupun Sunnah Nabi SAW begitu nah kemudian juga dalam Surah Al-Isra'id yang ter-89 Allah berfirman dan sungguh-sungguh kami telah jelaskan kepada manusia di Al-Quran di Al-Quran di Al-Quran ini dari segala macam perumpamaan perbandingan percontohan jadi semua sudah disiapkan jadi Mingkun Limasal ini yaitu segala permisalan perbandingan inilah yang nanti melahirkan hukum yang namanya yaitu Kiyas karena ada contoh sebelumnya ada perbandingan sebelumnya oh kalau yang ini itu mirip dengan kejadian di masalah seperti ini pernah ada masalah seperti ini Mingkun Limasal dan semuanya ada contohnya ada contoh petunjuk itu misalnya apa misalnya begini dari mana kita mengetahui bahwa agama ini ya tidak rela dengan yang sebanyak ateisme yang tidak percaya kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebagai Tuhan yang disembah ya karena petunjuknya itu memang ada ya petunjuknya misalnya apa dalam salah satu ayat Allah berhubungan za'amalladhina kafaru allai yub'asu orang-orang kafir mengira bahwa dia tidak akan dipanggitkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala di Yawmal Ba'as Yawmal-Yawmal kalau anda orang ngomong begitu jawab begini Ya Rasulullah Kul bala tidak benar itu warabbi demi robku latubba'asunna kamu pasti akan dibangkitkan summa latunna ba'unna bima'amiltum bahkan kamu akan dikhabarkan diinformasikan ada reportnya apa saja kelakuanmu di dunia ini apa mungkin Allah langsung sambung yang begitu itu mudah bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu colohnya itu kan namanya tibian namanya penjelasan meskipun kata-kata ateis tidak ada dalam Quran dalam sunnah latinia tidak ada dalam Quran tetapi fenomenanya itu bisa dirujukkan ya karena ada penjelasannya meskipun tidak langsung istilahnya itu namanya talmihan ya jadi tidak langsung penjelasannya tapi sulit dibantah hujahnya bahwa itu adalah arahnya untuk menjadi penjelasan fenomena itu itu misalnya selanjutnya disebutkan dalam Al-Kahfiyat yang ke-54 hampir sama dengan Al-Isra ayat 89 bahkan persis sama ini ayatnya jadi ada tiga ayat ya yang bunyinya persis sama yaitu Al-Isra 8-9 kemudian Al-Kahfiyat 5-4 dan Ar-Rum ayat 5-8 bahkan ada Az-Zumar 27 ya ada 4 ada 4 ayat yang tekstuanya persis sama itu apa walakot serrafna walakot serrafna fi hadhal Qur'an linnas min kul limasar ini dua ayat nah ada pun yang satunya lagi walakot berobna linnasi fi hadhal Qur'an min kul limasar ini dua ayat juga jadi dua-dua satunya walakot serrafna satunya walakot darobna ya serrafna ya kami apa namanya jelaskan darobna ya kami kuat ya hampir sama ya jadi Minggul limasalin di setiap permisalan di setiap perumpamaan di setiap nanti akhirnya apa perbandingan itu Allah siapkan ya baik nah kemudian Imam Al-Qurdubi rahimahullah ta'ala dalam tafsirnya ya ketika menafsirkan An-Nisa 26 yaitu yuridullah liyubayyinalakum wayyahdiyakum sunanalladhina minkoblikum ya Allah mengendaki liyubayyinalakum agar ia menjelaskan kepada kalian wayyahdiyakum dan memberikan hidayah petunjuk kepada kalian sunanalladhina minkoblikum yaitu sunnah-sunnah yaitu sunnah-sunnah orang-orang sebelum kalian jadi Allah mengendaki supaya kita ini ada penjelasan dan bertunjuk tentang bagaimana sunnah-sunnah generasi sebelum sebelum kita ya An-Nisa 26 yaitu termasuk yang Allah halalkan untuk kalian dan apa yang Allah haramkan untuk kalian ya walalika yaitulu ala imtina'i khulwi waki'ah an hukmin ta'ala ungkapan ini menunjukkan bahwa ya tidak ada alasan bahwa ada masalah-masalah baru yang tidak hukumnya di dalam Quran dan sunnah gitu nah inilah yang beliau kutip Al-An'ab yang 36 yang 38 yang tadi saya sampaikan ma farrotna fil kitabi min syaid jadi tidak ada yang tertinggal tersisa yang terlewatkan di dalam kitab suci Al-Quran ini selanjutnya Al-Qurlubi rahimah wa ta'ala di dalam memahami ayat ini tadi An'am 638 ini dia katakan ay filnauhil mahfud ya jadi yang dimaksud tidak terlewatkan di dalam kitab Al-Quran ini dimana maksudnya ada di lauhil mahfud kenapa fa'innahu asbata fi himayaka'umina hawadis ya karena udah jelas udah pasti di dalamnya itu termasuk terjadi yaitu catatan untuk hal-hal yang bahkan yang baru yang belum dilakukan hari ini itu sudah ada catatannya di lauhil mahfud ya tetapi juga dikatakan ay fil-Quran maksudnya bukan lauhil mahfud tapi adalah Al-Quran masih kitab suci kita ini yaitu bahwa ma'ataruk na syai'an min amriddin illa waqat talal na'aliyyidil Al-Quran maksudnya adalah tidak akan ditinggalkan sedikitun perkara agama ini kecuali ada dalilnya di dalam Al-Quran baik imma dilalatan mubayyinatan masruhatan baik itu yang sifatnya adalah tersirat yang jelas maupun yang langsung wa'imamujmalatan yutlako bayanuha min ar-Rasul s.a.w. aw min al-ijma' termasuk adalah yang posisinya itu mujmal sebabnya itu gelubang ya tidak merupakan perinciannya ya yang itu bisa kita sandarkan kita nukil dari penjelasan Rasulullah s.a.w. dan juga dari ijma'nya para para ulama aw min al-qiyas al-ladi sabata bin nasil kitab ya termasuk adalah kiyas ya analogi yang itu bisa kita ketahui bisa kita refer bisa kita lacak darilnya itu dari dari Al-Kitab dari Al-Quranul-Karim Allah Allah berfirman dan kami turunkan sedikit demi sedikit kepadamu Al-Quran ini sebagai tibyanan sebagai penjelas atas segala Al-Quranul-Karim 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 pasti disebutkan ya penjelasannya baik secara terperinci maupun secara pokok-pokoknya atau substansinya termasuk kita ulang kembali apa yang kita bahas di Pertuan pertama Al-Ma'idat yang ketiga Al-Yawma Akmaltulakum Dinakum pada hari ini telah kusempurnakan bagi kalian agama kalian ini apa koidahnya nah sekarang kita ambil contoh contoh tapi contoh yang dulu ya contoh yang pernah terjadi di zaman sahabat untuk kita renungkan bersama nah ini ada dalam Soeh Al-Bukhari Soeh Muslim Imam Ahmad dan tafsirnya Al-Qurdubi jadi Imam Nawawi di dalam hadis Talhah Ibn Musarrif ya dia mengatakan Sa'atu Abdallah Ibn Abi Awfah R.A. R.A. jadi sahabat Talhah itu pernah bertanya kepada Abdullah Ibn Abi Awfah R.A. yang pertanyaannya begini Hal Awfah Al-Awfah Al-Awfah Al-Nabi Fokola Al-Awfah Ya ya Fokola bertanya kembali Falima kata ba'ala muslimin al-wasiyata Kalau begitu kenapa kamu wajibkan kamu suruh kamu muslimin untuk berwasiat padahal Rasulullah tidak pernah berwasiat ini nah ini faktanya begitu apa jawabannya Allah menjawab Awso atau usi bi kitabillahi Azza wa'ala aku berwasiat ini dasarnya adalah kita bunuh dasarnya kita bunuh Azza wa'ala Maksudnya apa usi bi kitabillahi Azza wa'ala maksudnya Qala annawawi rahimahu ta'ala ayy bil amani bimafihi yaitu maksudnya adalah mengamalkan apa yang ada di dalam Al-Quran ya tidak ada satu penurusan kecuali ada dalam Al-Quran wa maknahu anna mila asyai ma yu'lamu minhun nason wa minha ma yu'salu bil istimbah ya ya jadi iman awawi memaknai ayat ini yaitu bahwa sebagian dari perkara ini diketahui darinya dengan jelas tersurat sebagiannya lagi ma yu'sal bil istimbah yaitu yang didapatkan dari cara istimbah jadi harus disimpulkan kesimpulannya begini nah kesimpulannya itu gak ada di dalam redaksi 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 hadisnya nah ini nanti penjelasannya banyak nanti mengenai contoh antara nason dengan dilalatan antara yang nason dengan istimbah nah kalau kita udah bisa pegang ini aja kita insya Allah sudah lebih bijak lagi nanti kita akan melihat amalia ini nason atau istimbah kalau nason itu kuat sekali sebaiknya jangan beda tapi kalau istimbah peluangnya beda itu harus dibuka kalau sudah menyangkut cara mengambil satu kesimpulan kesimpulan ya kalau saya tanya misalnya hadis tentang isbal itu nason apa istimbah jadi ada larangan untuk jangan sampai celana kita ini dibawah mata kaki ada yang sebenarnya umum halnya sebenarnya umum satunya lagi karena sombong nah karena ada dua ini satunya umum halnya itu dilarang apa dilarang isbal kamu gitu lah itu turun sampai dibawah mata kaki satunya eh ancamannya adalah apabila dibawah kakinya itu karena sombong satunya mutlak satunya mukoyat satunya mutlak maksudnya apa ya enggak ada mau sombong mau enggak ya enggak boleh satunya lagi kalau sombong baru baru itu dilarang nah dua ini sama-sama sohinya kalau yang begini ini jelas ini bukan nason ini adalah istimbad karena apa harus memandukan dua danil satunya ada pakai sombong setelah pakai sombong langsung dipakai enggak bisa mesti krodit kalau langsung dipakai mesti begini latus yang itu bagaimana menjelaskannya misalnya kita ngotot mutlak mesti ya ditanya latus yang karena sombong bagaimana cara meletakkannya cara mendudukannya ini berarti apa butuh penjelasan butuh istimbad butuh ngambil kesimpulan kalau sudah masuk istimbad ini namanya masuk wilayah ejetihad kalau sudah masuk ejetihad tidak boleh saling mengingkari koidahnya begitu nah penyebab bencana perpecahan di kalangan kaum muslimin ini karena menganggap istimbad sebagai nas itu inti utamanya itu ketika sesuatu yang merupakan istimbad diakini sebagai nas ini ya saya bukan mendoakan ya pasti pasti gaduh pasti gaduh saya bukan mendoakan karena apa ini perkara kesimpulan ini kalau saya ambil contoh tadi itu begini saya tidak saya tidak mau terjebak pada yang mana tapi maksudnya saya dudukannya itu begini dalam koidah usul usul fikir maksudnya ini ada mutlak ada mukoyat ini memang ada dua alir ada dua jalur cara nyembelkannya ada namanya haml mutlak inal mukoyat ada haml mukoyat ilal mutlak dua-duanya itu ada kalau ada yang satunya mutlak satunya mukoyat maksudnya terikat maksudnya ada syarat tadi itu sombong gitu ini ada cara satunya yang umum dibawa ke yang mukoyat satunya mukoyat dibawa ke mutlak inilah yang namanya wilayah ijtihad kalau sudah masuk wilayah ijtihad muncul koidah berikutnya tidak boleh saling mengingkari dalam perkara-perkara ijtihad ijtihad merosok keket mau gantinya ya jadi ini ini prinsip ya saya ingin kita ini bab ini kalau bisa sudah selesai harus pahami karena penyelamatnya supaya bersatu mati ini jadi jadi apa namanya sandungannya itu adalah memahami mana nason mana istimbahkan mana yang tersurat yang tidak perlu menyimpulkan langsung pakai mana yang sifatnya istimbah gitu nah nason itu bisa salah satu di Quran di hadis bisa perpaduan keduanya maksudnya ketika tidak ada maka di Quran tidak ada maka bisa diambil di sunnah tetapi namanya nason itu tinggal ambil kalau bahasa kita kopas sudah tidak perlu tidak perlu ditafsirkan lagi sudah sama contohnya tentang jumlah rokaat sholat itu nason tidak ada yang hilang tidak ada yang remang-remang tidak ada subuh dua duhur empat itu darinya itu masuk wilayah nason yang begini ini berbeda kita bingung ini maunya apa ini kok rokaat itu masih harus dimasukkan wilayah sedia itu bagaimana tidak bisa itu contohnya tetapi hal yang lainnya itu sifatnya menyimpulkan sifatnya istimbat kebanyakannya istimbat dan yang nason itu sedikit yang banyak istimbat maksudnya apa itu yang banyak wilayah ejetihat maksudnya apa ini melatih umat Islam supaya berjiwa besar supaya bisa tak samuh toleran terhadap istimbat yang berbeda begitu itu Uqala Abdullah Ibni Abbasin radiyallahu'anha lima istadda bin Nabi SAW waj'u'u qala buktuni bikitabin aktubulakum kitaban la tadillu ba'dah ini contoh yang lainnya jadi Abdullah Ibni Abbas radiyallahu'anha itu menceritakan ketika Rosbah itu sakitnya semakin parah beliau itu bersabda begini buktuni bikitabin ambilkan untuk saya kitab ya bukulah untuk nulis caratan kartas itu aktubulakum kitabin la tadillu ba'dah aku akan membuat catatan yang dihidratnya supaya tidak ada lagi yang tersesat sesudahnya maka ditanggapi oleh sahabat Umar radiyallahu'anhu disampaikan innan Nabiya sallallahu'anhi wa sallam gulabahul wajah kasihan Rasulullah itu sudah semakin parah dia sangat berat dengan sakitnya wa indana kitab Allah hasbunah dan kita punya kitab suci Al-Qur'an cukup bagi kita maka kemudian setelah itu istilahnya gampangannya ya ribut bersenisih diantara sahabat ini yang betul bagaimana ini kalau maksudnya Umar itu maksudnya sudah nggak usah repot-repot nulisnya Rasulullah karena kondisinya parah nggak usah dibikir yang lainnya itu nah itu yang lainnya kalau Rasulullah minta begitu ya dimenuhi saja nah karena reput Rasulullah ya istilahnya menenggul kalau reput jangan disini kira-kira gitu tolong menjauh kalau reput lengket-lengketan ngajun yang gini ngaliyo ngamping kira-kira begitu nah menanggapi riwayat ini ini ada dalam Al-Bukharun al-Muslim dan Ahmad ini ada sahih maksudnya kuwala'an nawawi rahimah wa ta'ala mengomentari ayat ini apa hadis ini Imam Nawawi ulia berkomentara wa amma kalamu Umar RA faqat intafakal ulama' al-mutaqalimun fi syarah al-hadis ala annahu min tala'ini fiq'i Umar wa fawdhainihi wa fawdhainihi wa fawdhailahu wa taqiku nazrihi ya ada pun apa yang dilakukan oleh Umar ibn Khattab dalam konteks ini maka menurut Imam Nawawi para ulama' mutaqalibin sepakat bahwa penjelasan hadis ini sesungguhnya ini merupakan petunjuk yang jelas tentang kepahaman Umar yang luar biasa termasuk keutamaan dari sahabat Umar dan begitu mendalamnya pandangannya tentang bab ini ya kenapa dalam kondisi Rasulullah SAW nanti khawatirnya umar maksudnya umar mengkhawatirkan nanti Rasulullah SAW mencarat menulis sesuatu apalagi itu dia merupakan wasiat misalnya perkara-perkara yang malah membuat lemah kaum muslimin atau kemudian malah menjatuh jatuh dalam kondisi hukuman atau sanksi maksudnya apa nanti memberatkan memberatkan karena kondisinya sakit itu gitu li anna man susatun lama jalanil ejetihan fiha pertimbangannya lagi kalau sudah tertulis di Rasulullah itu maka hampir gak ada peluang untuk ejetihan lagi udah putus ini dalam keadaan sakit menulis sesuatu apalagi istinya wasiat berarti sangat jelas terperinci gak ada tafsir lainnya berarti terbukalah tertutuplah pintu pintu jelih maka kemudian ketika Umar menjawab khasbuna kitab Allah cukup bagi kita kitab Allah ini maksudnya bukan menyebelikan sunnah nabi maksudnya dalam kondisi seperti itu bukankah kita punya rujukan di dalam Al-Quran yang beliau sampaikan ayat maa farrotna fil kitabi mingsayin ya di dalam tertinggal di dalam kitab kondisi sesuatu pun dan firman yang lainnya al-yauma akmatulakum dinakum fa'anima annallah akmala dinah fa'aminat dolal alal ummah wa fi nafsil wakti aroda al-tarfih Allah Rasulullah s.w.t. s.w.t. nah maka kemudian menjadi kita ketahui bahwa Allah s.w.t. di dalam ayat ini dua ayat ini bahwa Allah telah menyempurnakan agamanya ya maka amanlah umat ini dari kesesatan dan dalam saat yang sama maka maka Rasulullah bisa istirahat ya tidak usah berpikir yang berat-berat dalam kondisi yang sakit orang-orang itu nah kemudian Imam Habib Abu Bakr al-Bayhaqi di dalam awah akhir kitabnya judulnya Dela Irun Buah dia katakan inama qasudu umar takfifah Allah Rasulullah s.w.t. hina gulabahu wajah jadi menurut Imam Abu Bakr al-Bayhaqi dalam kitabnya itu memahami peristiwa ini dikatakan ini maksudnya Umar hanyalah ingin meringankan ya kondisi Rasulullah yang berat dengan apa sakit yang diteritanya walaukana muradhu s.w.a.yaklubba ma'ana yastagluna anhu lamjatrugu lehtirafihim walalimu'irihi walaupun itu sebatas kisah gitu karena apa karena Rasulullah ini kalau betul beliau itu berhajat harus menulis waksiat itu maka pasti didorong oleh wahyu oleh Allah s.w.t. istilahnya cegahnya Umar tadi gak mungkin berlaku kalau betul-betul aslinya itu Rasulullah harus menulis waksiat karena Allah sendiri memerintahkan Rasulullah balik ma'um zina ila'ika sampaikan apa-apa yang diturunkan kepada mu jangan sampai ada kelewatan jadi gak ada sulitnya bagi Allah untuk mengingatkan Nabi jangan hirukan omongannya Umar itu tulis gak ada sulit tetapi memang tidak terjadi artinya apa yang di gagasannya Umar tadi itu untuk supaya Rasulullah tidak menulis itu tidak disalahkan oleh Allah s.w.t. tidak ada ralatnya maksudnya tidak ada tegurannya nah begitu nah makanya Al-Bayhaji melanjutkan penjelasannya Allah s.w.t. Allah s.w.t. Allah s.w.t. Allah s.w.t. siapa penggantinya beliau yaitu Abu Bakar r.a. tetapi setelah itu pendapat itu ditinggalkan summa taraka zarika i'timadan alama alimamu min takdirin la zarika tetapi itu langsung ditepis itu hanya spekulasi saja karena apa nyatanya sampai akhir hidupnya Rasulullah s.w.t. tidak pernah menulis sama sekali sebagai tindak lanjut dari apa yang tadi dilihat oleh sahabat Umar tadi takdirnya begitu kalau misalnya betul-betul maksudnya adalah itu pasti akan terjadi yang tulisnya itu karena tidak mungkin ini ditinggalkan satu perkara pun di dalam agama ini karena al-yawma'at apa namanya tidak ada tuntunannya sebelumnya itu kecuali pasti ada bayannya di dalam kitab dan sunnah baik itu yang tersurat maupun insidatnya tersirat tersirat pada akhirnya itu tidak terjadi tersirat 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 tidak tidak tersirat tersirat dan tidak perlu berspekulasi tentang apa kira-kira yang akan ditulis oleh Rasulullah yang enggak jadi itu ya pada prinsipnya itu merupakan petunjuk ya bagaimana ya tentang wasiat tadi itu kembali ke contoh yang sebelumnya itu ya wasiat itu sahabat Nabi tadi Tolhan tadi mendasarinya bukan pada hadis wikmi, bukan pada perbuatan Rasulullah dari pada nas yang ada di dalam Al-Qur'an untuk supaya sesuatu permasyap secara tertulis nah itu sebagian, ini belum bisa selesai penjelasan tentang petunjuk ini dan bisa kita selesaikan bukan depan prinsip ya prinsipnya yang perlu kita tegaskan disini bahwa Dala itu tidak seragam dan itu tidak tidak semuanya itu satu jenis tidak semuanya itu nasan semua tidak semuanya itu tersurat ada yang sebabnya itu yaitu didanakan itu tersirat tersirat itu membuka wilayah istihad karena apa? membutuhkan istibad membutuhkan caranya ambil kesimpulan nah ham sebagian besar dari amaliyah ibadah kita ini adalah istibad jangan sampai keliru nah makanya masalah-masalah furuh masalah-masalah fikir itu itu rata-rata 99% itu perkara istibad semuanya itu makanya muncullah malhab menurut imam syafi'i begini menurut imam hambali begini maligi begini alabi begini itu artinya apa? itu istibad artinya apa? itu tidak nasan tidak tersurat dan itu dipambil dengan baik oleh keempat imam masalah ini dipambil dengan baik ini adalah fikir maksudnya apa? istibad ini istiahat ini makanya mereka tidak pernah mengingkari diantara mereka tidak pernah mengingkari tidak pernah ada ceritanya itu menolak tidak ada nolak itu kalau nasan itu boleh kita tolak kalau tidak sering menasan kalau tidak sesuai dengan istibad dilalai itu itu halal memang itulah ruang yang disiapkan nah ini koidah ini yang di pertanyaan ketiga ini itu yang harus kita pegang ya nanti kalau kita mau kasarannya mau berdebat itu pikir-pikir dulu ini babnya apa dulu nasan atau dinaratan nasan atau istibad kalau istibad itu tidak usah kereng-kereng lah tidak usah tidak usah ngotong-ngotong tidak usah terlalu pede gitu benar-salah itu tidak begitu kalau istibad itu tidak urusannya benar-salah urusannya pilihan saja dan semua kita itu punya kecenderungan selamat menikmati selamat menikmati